Hai, selamat pagi grade 4, bagaimana hari ini hari ini? Saya berharap kalian selalu berhenti, selalu belajar dan selalu berharap. Untuk hari ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita di chapter 2. Please open your textbook, your workbook, sorry, please open your workbook, page 25. We will learn about the next chapter, it's about whole numbers. We will learn about whole numbers part 2. Now, the first chapter, the first part, we will learn about multiplication by one digit number. Kamu bisa lihat disini di halaman 25. Kita akan belajar mengenai pertalian terhadap satu angka. Jadi, kita akan mengalihkan angka. I'm sure that all of you have to learn about multiplication and division also in grade 3. So, for now, we will review again your lesson in grade 3. Ya, jadi, teacher yakin kamu semua sudah belajar ini di kelas 3 sebelumnya, perkalian dan pembagian. Jadi, kita akan belajar lagi kembali di kelas 4, ya kita akan review lagi. Oke, now, I have an example here. 7 multiplied by 8. 7 times 8 equal. Ya, 7 kali 8. 7 kali 8 itu, kita semua sudah tahu bahwa hasilnya adalah 56. Oke, now, how about 70 times 8? Nah, kalau angkanya seperti ini, yang perlu kamu ingat adalah kamu hanya perlu cari saja dulu angka 7 di kali 8 berapa. Ya, 7 kali 8 tadi kita sudah dapat itu hasilnya sama 56. Nah, sekarang kamu hanya tinggal tambahkan saja tense. Di sini adalah tense. Dia nolnya 1. Maka kita tinggal tambahkan saja di hasilnya 56 itu nolnya 1. So, the answer is 560. Next, 700 times 8. Nah, sama 7 kali 8 itu 56. We have two zeros here in hundreds, ya. So, we add two also zeros here. So, now we have 5600. Okay, next 7000 times 8. Also times, multiply between 7 and 8. We have 56. And now we have thousand here, 7000. It means we have three zeros. So, we add three zeros also. Now, we have the answer is 56,000. Okay. Now, let's continue. In page 26, we want to estimate the value. Estimate value itu artinya menaksirkan bilangan atau membulatkan bilangan. For example, 425 times 6 approximately equal to blank, blank, blank times 6. Equal blank, blank, blank. Nah, sekarang kamu perhatikan dulu angka di sebelah kiri. Now, let's see. And we have six here. And also six in the right side. Nah, sekarang kamu lihat yang perlu kita lakukan di sini adalah to round first 425 to nearest hundred. Ya, karena 425 itu yang mau kita ubah, mau kita bulatkan. Nah, kamu lihat 425 itu kan sampai ke ratusan. Nah, berarti kamu kita harus bulatkan ke ratusan minus hundred. We have the answer is 400 times 6. Nah, 400 kali 6. Nah, tadi sebelumnya kita sudah lihat kalau angkanya seperti ini, kamu hanya tinggal kalikan saja 4 dikali 6 berapa? 4 dikali 6 itu kan 24. Nah, kita punya 2 angka 0 di sini. Berarti jawabannya adalah tinggal kita tambahkan lagi 2 nol untuk tahan 2,400. Oke, di next example. 1,685 times 3, we want to estimate the value of 1,685. Nah, kita perhatikan. 1,685 itu adalah sampai ke thousand. So, we have to round into nearest thousand. Ya, kalau angkanya sampai ribuan, berarti buatkan ke ribuan. Oke, we have 2,000. Ya, 1,685 itu kalau kita pembulatkan ke ribuan itu lebih dekat ke dua ribuan. So, now we have 2,000 times 3. Nah, tinggal kalikan saja 2 times 3 is 6. And now we have 3 zeros here. So, we only add 3 zeros into the value. We have 6,000. Okay, now we continue in page 26. Multiply and estimate. We have 912 times 3 here. Okay, first we have to multiply between 3 and 2. Yeah, 3 and 2, we have 3 times 2 is equal 6. Now, multiply again between 3 and 1. 3 times 1, we have 3. And the last, 3 times 9, 3 times 9 is 27. Okay, that is for the multiplication. Now, how about the estimation? Okay, we estimate. First, 912 it becomes 900. 3 still becomes 3. Now, we have to multiply between 900 and 3. Jadi, 900 kali 3 itu berapa? 9 kali 3 itu kan 27. 27. We have 2 zeros here. So, it means the value we have add 2 zeros. So, the answer of estimation is 2,700. Okay, still the same with the previous part. Jadi, caranya sama seperti cara sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga. Selanjutnya, 2,134 times 3. Okay, first multiply between 3 times 4. We have now that 3 times 4 is 12. 3 kali 4 itu kan 12. Jadi, yang kita tulis di bawah itu adalah angka yang paling belakang, 2. Sementara kita simpan 1. Save 1. Now, multiply 3 times 3. 3 times 3 is 9. And then, add 1. Ya, kita tambahkan uang yang 1 yang kita simpan tadi. 3 kali 3 kan 9? Tambah 1 jadi 10. And then, write only 0. And also save 1. Jadi, hanya tulis 1 angka ya. Kemudian, kalikan lagi kembali. 3 times 1. It's equal 3. And then, add 1. 3 plus 1, we have 4 ya. Karena dia only until once were once. So, we do not need to save any number. Jadi, karena angkanya cuma 1, kita tidak perlu simpan lagi. And then, the last, multiply 3 times 2. 3 times 2 is 6. So, the answer is 6,402. And then, we estimate. 2,134. It's become 2,003. Still 3. Nah, sekarang kita kalikan. 2,000 kali 3. Kita kira-kira 2,000 kali 3 itu kan. 2 kali 3, 6. And then, we have 3 zeros here. Add 3 more zeros to the value. So, the estimation is 6,000. Okay. That is for multiplication and estimate. Now, multiplication by 2 digit number. Please open your logo page 28. Example. 40 times 10. Nah, coba kalau kita punya angka 14 kali 10. Seperti cara sebelumnya, tinggal kalikan aja dulu. 14 kali 1. Ya, 14 times 1. We have 14. And then, we have 1 zero here. Angkakan satu lagi tohnya. So, the answer is 140. Next. How about we have the example like this. 26 times 30. equal 26 times blank 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 tense. Nah, sekarang kita perhatikan. 26 ini tetap sama seperti soal. Nah, sekarang 30 berubah jadi blank 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 tense. Kenapa ini tense? Tense itu kan bilangan puluhan. Ya, sementara soalnya adalah 30. 30 itu adalah bilangan puluhan. It means we have 10 itu sama dengan one tense. 20 itu sama dengan two tense. Ya, berarti kalau 30 itu sama dengan three tense. Nah, setelah dapat seperti ini. Kalikan tinggal 26 kali 3. Caranya seperti yang kita lakukan tadi sebelumnya. 26 kali 3 itu hasilnya adalah 78. Ya, tense-nya tetap 78 tense. Ya, jadi kalau teacher bilang tense, itu berarti bilangannya adalah puluhan. Artinya dia dikali 10. Atau singkatnya, kalau misalnya ada tense, kamu tambahkan 01. Jadi kalau misalnya dikatakan 78 tense, it means we have to add one zero. Ya, kita tambahkan maunya satu. 78 plus one zero, we have 780. Oke, that's four tense. Now, four hundred. Oh, the second example. Ada cara yang berbeda ya. Jadi di buku itu kamu bisa membuat dua cara. Dia yang pertama dengan diubah dari 10 tense. Yang kedua berubah jadi 10. Nah, caranya sama. 26 tetap. 30 itu kan sama dengan 3 kali 10. Ya, sama seperti sebelumnya. Kalikan tinggal 26 kali 3. 26 kali 3 itu adalah 78. Jadi tense-nya itu sama dengan seperti yang dikatakan tadi. Tense itu sama dengan dikali 10. Jadi kita ubah. Tinggal tetap kali 10. 78 kali 10 bagaimana? Nah, sama seperti yang di atas tadi. Nomor yang pertama yang 140. 78 kali 1 kan 78. Nah, tambahkan nolnya 1. Berarti hasilnya 700. So, for multiplication by tense 100 itu nanti caranya sama. Kamu boleh menggunakan cara yang pertama atau yang kedua. Oke. Now, estimate value. 68 times 25 approximately equal to. Oke. For this part, you will do this part in page 30. Jadi kalau caranya seperti ini di halaman 30 nanti. Kamu bulatkan satu persatu. 68. Round first. 86. Ya. Kalau angkanya itu puluhan. Berarti bulatkan nearest 10. Sorry. Kalau di ratusan. If the number until 100. Round to nearest 100. If the number until 1,000. Round to nearest 1,000. Ya. Jadi 68 itu kan sama dengan lebih dekat ke 70. And then 25. Round into 30. Ya. Jadi kita punya sekarang 68 itu kan jadi 70. 25 itu mendekati 30. Ya. Jadi ingat ini pelajaran di sebelumnya. Di chapter sebelumnya. Sekarang tinggal 70 kali 30. Bagaimana caranya? Ya. Simpelnya adalah kamu kalikan hasil dari 7 kali 3 dulu. Ya. 7 kali 3 itu kan sama dengan 21. 7 times 3 is equal 21. And then count 0 that you have. Oke. Kamu hitung 0 yang kamu miliki. You have 1, 2. 2 zeros. And then for 21 you add 2 zeros. So the answer is 2,100. Okay. Now we want to multiply between 61 times 47. Now for this one do not estimate. Ya. Jadi kita perkalikan-kalikan seperti biasa. 61 kali 7 itu bagaimana? Nah yang pertama kalikan dulu. 7. Ya. Angka yang kedua ke bawah. 7 times 1. We have 7. And then 7 times 6. 7 times 6 is equal 42. 2. Okay. Now after 7 we move to 4. 4 times 1 equal 4. Nah. You have to remember that the second you have to move across, move forward one place. Jadi untuk angka yang kedua, untuk 4 itu yang kedepan. Jadi kita harus maju satu tempat. Nah jadi kita anggap di belakang ini, angka paling belakang atau di bawah 7 itu adalah angka 0. Okay. 4 times 1 is 4. 4 times 6 is equal 24. Okay. 24. After we have this number, we have to add. Jadi kalau setelah itu kita tinggal tambahkan. 7 plus 0, 7. 2 plus 4, 6. 4 plus 4, 8. 2. We have 2. So the answer is 2,867. Okay. Also round. Estimate. 61 approximately to 16. 47 approximately to 50. So the estimation is 60 times 50. Ya. 60 times 50 is equal 3000 ya. 6 kali 5 itu kan 30. 30 kan? Nah tambah 0 nya 2. Tambah 0 nya 2. Artinya adalah 3. Okay. That's for multiplication. Now we continue for division. Okay. Ini juga sudah pernah kamu pelajari di kelas 3. Division by one digit number. We have to, we want to estimate first. Okay. 5,400 divided by 9. Jadi 5,400 dibagi 9. Nah kenapa ini 100? Kamu perhatikan angka yang pertama itu kan namanya ada 2. Kalau 0 nya 2 itu artinya sama dengan 100. Times 100 kali 100. Jadi kalau tadi dia 0 nya 1 kan 10. Kalau yang dia 0 nya 2 itu jadi 100. Jadi ini sama dengan 54 hundreds. Nah 54 hundreds divided by 9. Bagaimana caranya? Bagikan aja 54 bagi 9. Simpelnya 54 bagi 9 itu kan sama dengan 6. So now we have 6 hundreds. Tadi teacher katakan kalau hundreds itu sama dengan dikali 100. Atau kita tambahkan 0 nya 2. So we have 600. Okay. Next. 6,000 divided by 2. Nah blank 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 thousand. Yang thousand disini adalah 6. So now we have 6,000. Sekarang tinggal kita bagi. 6,6 divided by 2. 6 divided by 2 is equal 3. So now we have 3,000. Okay. Ingat kalau 1,000 itu 0 nya 3. Atau dikali 1000. Berarti 3 hasilnya 3,000. If we have the value is 3,000. Okay. Now estimation. 47 divided by 5 approximately equal to blank 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 divided by 5. Okay. Yang perlu kita bulatkan disini adalah 47. 47 itu sangat dekat ke 50. So now we have 50 divided by 5. 50 bagi 5 berapa? Hasilnya adalah 7. Okay. 689. 689. 689. 689. 689. 689. 689. It's equal to 700. Nah 700 divided by 7. It's equal to 1. Okay. Now divide and find the missing number. Kita pembagian. Kita review lagi pembagian ya. 846 divided by 2. Nah yang pertama, angka yang pertama dulu. 8. 8 divided by 2. 8 divided by 2. We have 4. Ya 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Tulis 4 di atas. Sekarang kalikan kembali. 4 kali 2 itu adalah 8. Tulis. Setelah itu kita kurangkan. 8 kurang 8 itu kan 0. Nah kalau 0, kita turunkan angka yang kedua. 4. 4 divided 2. 4 bagi 2. Itu hasilnya adalah 2. Nah sama caranya. Kalikan lagi 2 times 2. 2 times 2 is equal 4. Nah tinggal kita kurangkan sama. 4 subtract 4 is equal 0. Kalau angkanya sudah 0, turunkan lagi angka yang belum kita pakai ketiga. 6 divided 2 is equal 3. 3. 3 times 2 is equal 6. 6 subtract 6 is equal 0. So now we have the answer is 420. Next, saya akan eksempel. 2,765 divided by 7. Ambil angka pertama dulu ya nak. 2 bagi 7. Bisakah 2 bagi 7? Nah kalau 2 dibagi 7 tidak bisa, maka kamu ambil angka kedua. Jadi kita punya sekarang angka 27. Nah 27 kali 7 bagi 7. Adakah perkalian 7 yang hasilnya 27? Tidak ada kan? Kalau tidak ada yang pas 27 berarti kita cari yang mendekati. Nah yang paling mendekati itu adalah 3. 3 times 7 is equal 21. Oke. Also subtract. Langsung kurangkan. 7 kurang 1, 6. 2 subtract 2, 0. Tidak usah. Turunkan 6 yang kedua. Karena 6 bagi 7 kan tidak bisa lagi. Tidak cukup. Kita turunkan 6 yang kedua ini. Jadi angkanya sekarang adalah 66. 66 divided by 7. Remember, if you do not have the actual multiplication, you found the nearest. Ya kalau tidak ada angka perkalian yang pas, kamu cari yang paling mendekati. Jadi 66 itu yang paling mendekati perkalian 7. The answer is 9. Ya. Di mana 9 kali 7 itu adalah 63. Jadi asetnya tinggal kita kurangkan lagi kembali. 6 subtract 3 is equal 3. 6 kurang 6, 0. Turunkan 5. Oke. We have 35. 35 divided by 7. Any multiplication of 7 that have 35? Ya. Nah kali ini ada hasilnya 35. Berarti pas. Tulis hasilnya berapa? 5. Nah 7 kali 5 itu 35. Tulis kembali ke bawah. Tinggal kurangkan. Kita punya 6. Oke. Sekarang estimationnya. 2,665 is approximately to 2,800. Ya. 2,800 divided by 7. We have 400. Nah lihat. Estimationnya kan 400. Hasil akhirnya 395 yang kemudian. Equality. Kan mendekati. Ya. Nah sekarang lanjut. Quotient and Reminder Quotient itu adalah hasil pembagian Sementara Reminder itu adalah sisa Jadi caranya itu sama seperti kita pembagian yang tadi We have 6514 divided by 4 Sama bagikan dulu 6 bagi 4 Kalau cukup berarti kamu tidak perlu ambil angka yang kedua Tapi kalau misalnya angka hasilnya 6 bagi 4 Kan perkalian 4 tidak ada yang hasilnya pas 6 Cari yang mendekati Oke 6 bagi 4 yang mendekati adalah 1 Kalikan kembali Dapat hasilnya di atas kalikan dengan 4 1 kali 4 hasilnya adalah 4 Kembali kita kurangkan 6 kurang 4 2 Nah 2 bagi 4 kan tidak bisa Turunkan 5 Sekarang kita punya 25 Now we have 25 25 25 divided by 4 We have 6 Jadi yang paling dekat itu adalah 6 6 times 4 is equal 24 4 Nah subtract again 5 subtract 4 1 2 subtract 2 0 No need to write 1 divided 4 We cannot divide it Jadi kita tidak bisa bagikan Turunkan 1 ini Turunkan dia ke bawah Nah 11 11 11 divided by 4 11 divided by 4 We have the nearest value is 2 Oke 2 times 4 is equal 8 Also subtract 8 Also subtract 8 11 Kurang 9 Hasilnya adalah 3 Next Write 4 So we have 34 So we have 34 Sekarang kita tinggal Berarti kita tinggal lihat Kita punya hasil 1628 As quotient And we have reminder Atau sisa Is 2 So the answer 6,514 divided by 4 Is 1,628 Reminder 2 Ya And ini adalah reminder Sisanya 2 Oke I hope all of you understand Teacher will give the exercise to all of you From WA And then you can do your walkthrough Okay That's all about our lesson for today I hope all of you understand Thank you And God bless you